Ya, saya sebagai laki-laki juga merasa bangsat gitu ya, itu nggak gentleman, itu bangsat banget. Harusnya ya tanggung jawab lah kalau memang sudah menodahi, bukan malah pergi ninggalin gitu aja, itu sangat bangsat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya tepat jam 12 malam, saya ingin menceritakan tentang kisah dari kawan saya, yang mungkin nanti bisa saya angkat ke dalam sebuah film, karena saya memang sebagai istradarah, penulis skenario, dan juga bisa main film juga. Ini ada kisah yang menarik menurut saya, kisah mengenai arti dari sebuah cinta sejati. Kisah dari kawan saya ini yang dititakan oleh beliau ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi ini kisah nyata ya, kisah nyata tentang arti dari sebuah cinta sejati. Kalau menurut saya pribadi, cinta sejati itu adalah cinta yang nggak bisa dimiliki. Jadi cinta sejati itu cinta yang nggak bisa dimiliki, itu kalau pengertian menurut saya. Karena kalau bisa dimiliki, nggak mungkin jadi cinta sejati. Jadinya ya cinta apalagi, itu kalau menurut saya. Nah, bisa dari kawan saya ini, itu ceritanya tentang dia itu awalnya kenal seorang cewek, Jadi, dia kenal seorang cewek, kenalnya itu tidak sengaja. Awal kenalnya itu tidak sengaja. Nah, ketika dia lagi, apa ya, liburan di suatu tempat, sama sengaja dia itu melihat seorang cewek yang sedang termenung sendiri. Dan dia melihatnya itu, cewek itu seperti hadapan hidup. Jadi, termenung, gelisah, seperti nggak ada geirah untuk hidup. Si ceweknya itu. Nah, pada saat itu dia bersama kawannya. Akhirnya dia berinisiatif bersama kawannya itu untuk mendekati cewek itu. Setelah dia dekati, kemudian dia mencoba untuk berkenalan. Tapi cewek itu, ya, mungkin karena lagi ada beban hatinya, dia cewek saja, sombong. Nggak ini. Nggak begitu merespon. Tapi karena, karena dia, karena laki-laki itu punya rasa penasaran yang tinggi, akhirnya, ya, terus saja dia dekati. Sampai akhirnya, dia bisa berkenalan sama itu cewek. Kemudian akhirnya, 4 tahun, dia bisa dapat nomor HP-nya. Katanya pada saat itu nomor HP. Karena kalau WA belum ada WA pada saat itu. BBM pada saat itu. Akhirnya dia bisa dekat. Lalu akhirnya cewek itu yang bisa dekat sama si cowok kawan saya itu. Nah, setelah dekat, akhirnya si cowok itu tahu apa masalah dari si cewek itu. Ternyata cewek itu itu hampir depresi. Hapir depresinya itu, karena cewek itu ditinggalkan oleh cowok yang sangat disayanginya. Semakin yang membuat dia depresi, kenapa dia ditinggalkan cowok yang disayanginya. Karena si cowok itu berhasil merengkut ke gadisannya. Jadi, cewek itu itu sudah dinodai sama si cowok itu. Dan cowok itu pergi meninggal. Nah, saya sebagai laki-laki juga merasa bangsat gitu ya. Itu enggak gentleman. Itu bangsat banget. Seharusnya ya tanggung jawab lah kalau memang sudah menodai. Bukan malah pergi meninggalin gitu aja. Itu sangat bangsat. Nah, lambat laun akhirnya si cowok itu dengan cewek yang patah hati itu jadi dekat. Jadi dekat. Si cowok itu akhirnya kasihan gitu. Jadi akhirnya cowok itu selalu menemani cewek itu tuh karena yang pertama karena faktor kasihan. Jadi, bukan karena faktor suka itu enggak sebenarnya. Karena kasihan. Dan yang lebih menyakitkan lagi cowok itu sebenarnya si kawan saya itu dia itu mau menikah. Dia itu tiga minggu lagi mau menikah. Tapi karena enggak mau menyakit dengan hati si cewek itu dia enggak ngomong sama cewek itu kalau si cowok kawan saya itu mau menikah. Nah, setelah lambat laun setelah lambat laun berjalan waktu cewek itu akhirnya suka sama kawan saya itu suka. Karena merasa nyaman itu. Karena jujur aja ya kawan saya itu adalah cowok yang memang bisa membuat nyaman seorang wanita. Sebenarnya dia tuh biasa saja. Ganteng juga enggak. Tapi dia bisa membuat nyaman seorang wanita. Nah, hasil cewek yang patah hati itu ya akhirnya menjadi suka sama kawan saya itu. Sudah dekat ketika cewek itu sudah mulai nyaman dengan kawan saya itu. Kawan saya itu harus pergi dari tempat kota itu dimana mengenal cewek itu. Karena dia disitu tuh memang cuma nubah tiburan gitu. Sampai tiburan. Hanya dia pergi pulang ke tempat asalnya cewek itu nyari-nyari sama cowok kawan saya itu. Dan ketemulah sama kawannya-kawannya gitu. Lalu kawannya saya itu menceritakan kalau cowok itu sebenarnya nanti lagi mau nikah gitu. Ya, hasil cewek itu merasa tersakiti gitu. Jadi merasa juga dibohongi gitu. Akhirnya dia kecewa ya sakit hati lagi. Patah hati lagi. Padahal sebenarnya ya cowok itu cuma bantu. Cuma bantu si cewek itu biar bisa move on dari masalahnya itu. karena faktor kasihan. Ya, karena faktor kasihan. Tapi, ya setelah waktu berjalan setelah cowok itu menikah cowok itu merasa punya beban ini ya. Punya beban. Beban tanggung jawab gitu. Jadi cowok itu merasa dia tuh ikut juga menyakiti cewek itu. Jadi punya beban tanggung jawab. rasa kasihan itu mulai timbul mendalam lagi. Nah, akhirnya karena faktor kasihan tadi itu dia mencoba mendatangi lagi cewek itu. Mendatangi lagi cewek itu. Ya, berharap cewek itu gak gak mencoba ini. Gak gak menjadi semakin sakit hati semakin depresi dan akhirnya karena rasa tanggung jawab yang menjadi kembali. Kawan saya akhirnya kembali datang ke kota itu buat menemui cewek itu. ya, jadinya saja kedatangan kawan saya itu membuat cewek itu senang. Akhirnya kawan saya itu bercerita. Menceritakan sebanyak yang terjadi bahwa dia udah punya istri. Dia udah punya keluarga atau punya istri. Tapi cewek itu tetap merasa dia hanya nyaman dengan cowok itu. Hal hasil dia pengennya tetap maunya hanya dengan kawan saya itu. Dia gak peduli kawan saya itu udah punya istri. Gak peduli. Terus lama tahun akhirnya ya apa ya secara gak langsung kawan saya itu mengurusi kehidupan juga. Ikut membantu mengurusi kehidupan dari cewek itu yang awalnya cewek itu depresi karena ditinggalin dari seorang cowok itu. Ya, akhirnya ya mau gak mau karena sering mengurusi ya timbulah rasa sayang dari kawan saya itu kepada cewek itu. Kalau cewek itu otomatis memang suka sama kawan saya itu suka. Ini karena dia udah terlanjur nyaman itu ya. Nah, setelah bayangnya seorang lelaki kalau menurut saya pribadi kalau sudah bisa membuat cewek menjadi nyaman. Ini hati-hati bagi seorang lelaki. Kalau kalian sudah bisa membuat cewek menjadi nyaman ya kalian harus tanggung jawab. sampai akhirnya ya sering waktu berlalu akhirnya ya terus mengurusi sampai apa ya entah berapa kata cerita kawan saya itu entah berapa juta puluh juta uang yang dihabiskan hanya untuk mengurusi cewek itu berawal dari sebuah rasa tanggung jawab karena dia merasa udah menyakit karena meninggalkan dia di saat dia udah nyaman padahal sebenarnya kalau mengurus saya nggak perlu tanggung jawab sejauh itu nggak masalah tapi karena ada rasa kasihan itu tadi selamat laun sering laun berganti tahun sampai akhirnya bertahun-tahun ternyata cewek itu punya penyakit cewek itu punya penyakit penyakit yang kawan saya itu tidak mengetahui apa sebuah sakit dia itu dia nggak begitu nyok gitu padahal saya itu udah pernah bilang kalau dia itu sakit leukimia nah anehnya lagi kawan saya itu nggak begitu menganggap sepilih karena pikiran dia itu leukimia itu kurang darah padahal sebenarnya penyakit leukimia itu bukan kurang darah tapi kanker darah dan sebenarnya kalau kurang darah itu anemia tapi ngertinya kawan saya itu leukimia itu kurang darah anemia dia mikirnya mungkin karena dia tahu capek banyak beban pikiran juga jadi menganggapnya itu biasa saja pada sebenarnya penyakitnya itu ya luar biasa kalau menurut saya kanker darah itu menganggap penyakit ya sangat mengeris karena gitu lalu seiring waktu ya akhirnya dicarikan juga lah cewek itu pekerjaan di kota itu sebenarnya cewek itu bukan asli kota di kota itu bukan akhirnya kawan saya lalu-lalu itu mencarikan dia pekerjaan di kota itu dapat dia pekerjaan selama dia bekerjaan juga kehidupannya juga kawan saya itu yang membiayanya makanya saya bilang kawan saya itu udah berapa puluh juta uang yang dia habiskan hanya untuk ikut membiayai kehidupan cewek itu cuman prinsip kawan saya itu dia bilang gini kalau memang apa yang dia lakukan itu salah Tuhan akan memperseret rezekinya tapi kata dia kata dia selama ini rejeki dia itu lancar-lancar saja gitu makanya dia berprinsip berarti apa yang dia lakukan itu benar gitu karena rezekinya juga lancar-lancar terus ketika dia mengurusi cewek gitu dan akhirnya cewek itu semakin sayang sama kawan saya itu kawan saya juga itu yang dia tinggul rasa sayang memang dia sayang lalu 4 tahun cewek itu sakit dan setelah sakitnya parah barulah kawan saya itu tahu kalau sebenarnya dia itu sakitnya itu kan darah bukan kurang darah tapi singkat cerita akhirnya akhirnya cewek itu meninggal cewek itu meninggal dunia dan kawan saya itu merasa menyesal sekali merasa merasa menyesal sekali karena karena dia enggak enggak tahu sebelumnya enggak 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 sebelumnya sampai akhirnya cewek itu meninggal karena yang saya sebut ini kisah cinta sejati yang sangat memilukan kisah cinta sejati yang sangat nyaya hati yang merasa makanya saya bilang cinta sejati itu cinta yang enggak bisa dimiliki karena pada akhirnya ceweknya itu meninggal karena cewek itu ya dia enggak mau berpaling dari cowok itu karena cowok itu udah punya istri tetap aja pengennya sama cowok itu dia enggak mau membuka hati ke laki-laki manapun ke cowok lain enggak mau mungkin karena sudah terlanjur nyaman jadi itu ya kisah sebuah kisah cinta sejati yang menurut saya itu sangat memiliki karena berawal dari sebuah rasa kasihan berawal dari sebuah rasa kasihan ya semoga saya menceritakan ini itu berdasarkan pengalaman kawan saya itu gue harap biar jangan ada lagi cowok yang sampai menyakiti wanita karena wanita itu malu yang paling mulia malu yang paling berharga yang ciptakan Allah Tuhan yang Pahak kuasa kita menyakiti wanita itu semacam kita menyakiti ibu kita lagi sampai ada cowok yang sekali merenggut kegadisan ceweknya atau cowok itu merenggut kegadisan cewek ya lu tanggung jawab lah bro jangan lu ninggalin lu tanggung jawab karena lelaki sejati itu ya lelaki yang bertanggung jawab bukan lelaki yang malah meninggalkan jadi itulah yang ingin saya ceritakan kurang dan lebihnya saya memaaf saya juga betapa apel cerita saya ini apa ya tidak begitu menetil atau kurang enak didengar karena seginilah yang kemampuan saya untuk bercerita sesuatu yang menurut saya itu apa ya intinya jangan pernah menyakiti wanita oke sahabat turun adik channel sekian dari saya dukung terus channel saya ini ya biar saya bisa memberikan hiburan yang bermanfaat buat subscribe di channel saya karena channel saya ini bukan hanya tentang film pendek tapi ya film musik kemudian sosial sosial itu luas jadi sosial itu bisa kayak kegiatan kehidupan kita sehari-hari gitu makanya channel saya ini ada tiga program ada film pendek musik dan sosial itu aja ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati